Teman-teman penasaran nih, udah dapet visa, tapi masih khawatir nih mengenai proses teman-teman di imigrasi Amerika yang di waktu teman-teman sampai gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Oke, teman-teman, hari ini pagi ya, ini sudah jam setengah sepuluh, kalau di Indonesia itu sudah setengah sepuluh malam ya, tapi sebenarnya jam setengah sepuluh pagi, gue bilang tanggalnya tanggal 1 Mac, kalau di Indonesia sudah tanggal 2 Mac ya. Oke, well, kali ini saya mau sharing, ini gue bilang saya di Amerika ya, saya mau sharing pengalaman saya waktu di imigrasi Amerika-nya sendiri. Bagaimana sih ya gitu kan, mungkin teman-teman penasaran nih, udah dapet visa, tapi masih khawatir nih mengenai proses teman-teman di imigrasi Amerika yang di waktu teman-teman sampai gitu lah. Jadi, antriannya banyak, utama waktu itu saya sampai tanggal 15 di New York, sekitar siang lah, sekitar jam 3 sore ya, jam 3 sore ya, jam 3 sore saya sudah arrived di New York ya, jam 3.30 lah. Nah, dengan banyak antrian itu, ada yang bikin, saya gak khawatir sih ya, karena memang saya berpikir saya pure liburan gitu, holiday. Nah waktu itu ada temen-temen India, saya di geret bersama orang India, dikirim saya orang India kali ya Saya sampe komen, oh sorry kenapa saya harus bersama mereka sedangkan saya bukan orang India Oh so sorry ya, jadi saya di subscribe terus Nah jadi temen saya orang India di depan saya itu 4 orang itu dibawa di geret juga office Jadi kayak diamankan gitu Jadi saya sih gak waktu ya, tapi pertanyaan, beberapa pertanyaan yang diajukan ke mereka itu saya denger karena deket ya Nah jadi pertanyaannya begini, pertanyaannya waktu di migrasi itu adalah What is your purpose to come to America? Jadi apa alasan anda dari Amerika? Mohon maaf sebelumnya kalau grammar saya gak bagus sih karena gak saya tahu listening gitu Nah saya jawab, I come to a holiday Yes, how long have you holiday in here? Saya bilang, saya disini We holiday in America only for 8 days Saya disini 8 hari Dia nanya, where do you stay? Dimana kamu tinggal? Saya bilang, saya tinggal di hotel ini Oke, terus after you stay in that hotel, where are you stay? Oke saya jawab, saya akan stay di continental hotel Nah jadi dia tanya Why you have to go in America? Internary yang dimaksud disini Saya bilang, karena saya jelasin internary nya sedikit Karena saya ke print ya Saya kasih aja dia baca Oh thank you gitu ya Dan juga yang harus diperhatikan itu jangan pernah bawa hape China Karena itu temen-temen itu ada yang bawa hape China gak diaksep gitu loh Jadi kalau bisa hape dengan China Produk China kayak Xiaomi Kayak Redmi Kayak gitu gitu ya Kalau bisa pakai Samsung atau iPhone gitu loh Seperti itu Hawaii gak boleh ya Karena itu temen-temen saya lihat Banyak yang gagal juga Karena bawa hape seperti ini Jadi pertanyaannya itu sederhana aja temen-temen Kenapa datang menerang ke Amerika? Berapa lama? Tinggal dimana? Apakah ada temen? Do you have friend in America? Jawab aja no Do you have friend or family? No Jawab aja tidak So yang pertanyaannya waktu ada temen-temen apa yang bisa Tapi yang paling diperhatikan adalah Bagaimana anda tenang, santai menjawab pertanyaan itu Enggak perlu buru-buru Jadi kalau ditanya ya jawa Kalau enggak Dan jangan terlalu banyak alasan gitu Ketika ditanya misalkan Why do you stay in America? Ya ya stay in Blah-blah-blah-blah Enggak usah Kayak ada yang kita sembunyikan Jadi jawab apa adanya Simple aja Jadi temen-temen yang ketua perusahaan Amerika Dan Alhamdulillah Ada dua temen saya Udah lolos approve kisahnya Jadi kalau kalian suka semuanya bisa Insya Allah kita bisa bantu Selama saya punya waktu Saya akan bisa bales Dan saya punya tim Insya Allah bisa terbantu Ya Untuk Amerika Ingat ya yang holiday Yang liburan Itu video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh